PENERTIBAN Petugas tak bisa dielakkan Karena para pedagang yang merasa tak terima Karena gerobak dan barang dagangannya dibawa oleh petugas Kabit Rantip Satpol PP Sidoarjo, Yani Setiawan menyebutkan Operasi ini akan terus dilakukan secara intensif Tak hanya di Taman Pinang saja Namun di beberapa lokasi lainnya Kepada para pedagang yang melanggar akan dikenakan sanksi dan jalani sidang tipiring Kondisi dan cipta kondisi dalam ketentraman dan ketipan Jadi disini Taman Pinang akan kita lakukan secara intens Penetipan akan kita lakukan sampai hari Jumat besok Tapi tetap penjagaan kita lakukan secara intens Bersama dengan di Tampoli juga Dalam rangka menunjukkan pelayanan kepada masyarakat Kepada pengguna jalan yang di Taman Pinang Yang kedua juga penjaga estetika kota Ya si Tampak dalam rangka ya si Dojo harus berubah Ini perintah dari Pak Bupati dalam kamar berubah si Dario Diketahui bahwa keberadaan para PKL yang manggal di bahu jalan Taman Pinang Sidoarjo Selama ini kondisinya terbilang mengganggu Lalu lintas dan sering menimbulkan kemacetan Tak ayal melalui langkah operasi gabungan ini Kedepannya estetika dan keindahan kota akan bisa terjaga Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid Madu TV mewartakan